Hai Naranisa Lafors, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi di channel Naranisa Kik Untuk kali ini ada satu tutorial Kita akan mengiastat karakter Dengan tema Frozen Covernya full buttercream Baik untuk polisan samping yang dibikin selang-seling Seperti ini Penasaran gimana sih proses bikinnya? Atau penyiraman buttercream steam di sebelah atas Yang menggantung seperti fondani Oke, untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dulu Dinyalakan lonceng notifikasinya juga Biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru Dari Naranisa Kik Untuk langkah yang pertama Kita pengolesan base cake dulu Saya pakai brownies ukuran 16 cm 3 layer biar nanti hasilnya lumayan tinggi Tartnya Dan untuk lebih menggambangkan melakukan pengolesan Jangan lupa buttercreamnya di steam sebentar Asal lembek saja Kalau sudah kondisi lembek seperti ini Kita mulai melakukan pengolesan Kalau kondisinya seperti ini Ini gampang sekali menggerakkan sepatulanya Jadi agak licin nih Tidak tersendat-sendat ya Jika untuk menganticipasi banyaknya reman yang berjatuhan nih Oke, seperti itu Saya biasanya dipanaskan sebentar Tidak sampai cair sih Cukup lembek saja Dan digunakan untuk mengoles-oleh samping Seperti ini Tidak usah terlalu tebal Nanti kita akan pakai teknik pengolesan biasa saja Jadi untuk pengolesan yang awal ini Cukup menutup base cake saja ya Nah, kalau sudah selesai Bisa dilap bagian tatang-tangnya Biar lebih bersih Dan ini adalah dua warna yang saya gunakan Untuk memoles samping lagi Selang-seling ya Biru putih-biru putih Dan ini juga saya steam Biar kondisinya lembek Dimaksudkan di dalam plastik kilon seperti ini Oke Dan untuk melakukan penyemprotan warnanya Biar ini bisa selang-seling Tidak naik turun di jalannya Saya pakai panduan scraper ya Seperti ini Biar ada garisnya Kita mulai menyemprotkan warna yang biru dulu Seperti ini Cukup dua kali putaran saja Atau kalau kalian ingin ini jaraknya lebih rapat Itu satu kali putaran Jadi terserah ya Jadi untuk model kali ini Saya dua kali putaran tiap warnanya Seperti ini Sampai sebelah atas Oke Seperti itu Dan untuk sebelah atas Untuk permukaannya Nanti kita akan siram Dengan menggunakan teknik battery steam ya Nanti untuk tahap selanjutnya Sekarang kita mengoles dulu Kita siapkan spatula Lalu ada tisu ya Untuk membersihkannya Biar nanti bebas dari kotoran Juga untuk mengontrol Sejauh mana sih tingkat kehangatan dari spatula Setelah ini dibakar Jangan terlalu panas ya Jadi waktu membakarnya sebentar saja Nah seperti ini Setelah dibakar Juga perlu dilap lagi dengan tisu Untuk memastikan Kalau pisau ini Bebas dari kotoran Biar buttercreamnya lebih bersih ya Posisi spatula tegak lurus Mepet dengan buttercream Dikasih sedikit tekanan ya Satu arah saja Waktu mengoleskan Nah ini udah belepotan dengan buttercream Tapi sisi sebaliknya masih bersih Digunakan untuk mengoles lagi Jadi waktu kita memanaskan spatula Digunakan dua sisi pisau Setelah bergantian ya Kalau udah belepotan di kedua sisinya Dilap sama tisu Biar kondisinya bersih Kita siap membakarnya lagi Di atas api Jangan terlalu lama ya Membakarnya Sementara saja Cukup hangat Nah gunanya tisu Untuk mengontrol Nanti kalau pas kita Memanaskan Sepatulanya Terlalu lama Ini dibiarkan dulu Di suhu ruang Sampai kondisinya Agak hangat Baru digunakan untuk mengoles lagi Dan caranya sama Seperti tadi di awal Nah dua sisi mata pisau ini Digunakan secara bergantian ya Biar warnanya tidak tercampur-campur Tetap cantik ini lapisannya Dan hal ini dilakukan Secara berulang Sampai kita mendapatkan Hasil polesan yang bagus Kalau belum mulus Belum rapi Sesuai yang kita harapkan Ini dilakukan terus-menerus nih Diulang-ulang terus ya Mulai dari Membersihkan spatula-nya Dibakar di atas kompor Dilap lagi sama tisu Kemudian digunakan untuk mengoles Seperti itu ya Step-stepnya Pokoknya Sabar aja nih Intinya ya Kalau kita Melakukan pengolesan Seperti ini Lain ceritanya Kalau kita bikin Ini penyiraman Dengan menggunakan buttercream steam Ini bakal beda lagi Nah Untuk bagian atas Permukaannya Yang ada Sisa-sisanya Cukup diambil Seperti ini Gak-gak usah diratakan ya Nanti takutnya Kan nanti disiram Dengan warna putih nih Buttercreamnya Takutnya kalau tembus Oke Dan berhubung Buttercream steam ini Susah sekali meluncur Di sisi yang agak tajam Jadi perlu dibuat Sedikit agak lengkung ya Sisinya Dengan cara seperti ini Dengan menggunakan Ujung spatula Oke Nah dibikin agak lengkung Biar nanti Jalannya Buttercream steam Bisa meluncur Secara perlahan Gak cepat Kita akan bikin Lelehan yang menggantung Seperti fondant ya Kita masuk di step selanjutnya Memanaskan buttercream Ini namanya Teknik buttercream steam Dengan menggunakan Panci double Yang bawah diisi Dengan air panas Lalu yang atas Diisi panci Yang ada buttercreamnya Jangan pakai api besar Nanti rawan gosong ya Apalagi kalau kita Memanaskan buttercream putih Seperti ini Kalau panci sebelah atasnya Gosong Dan ikut teraduk Nanti warna Buttercreamnya Tidak jadi putih lagi Berubah jadi krem Jadi penggunaan api Benar-benar diperhatikan ya Serang aduknya juga Harus cepat Biar tidak gampang pecah nih Kalau udah dirasa Cukup cair Turunkan dari kompor Kita aduk-aduk Di bawah seperti ini Tentukan tingkat Keenceran Atau tingkat Kekentalannya Di bawah saja Kalau kena suhu ruang Kondisi buttercreamnya Yang tadi semulanya Mencair Ini akan Lambat laun Jadi agak kental lagi Nah seperti itu ya Nah kurang lebihnya Seperti ini Tingkat kekentalannya Ini agak kental Tapi pas dituangkan Di atas Kek ini bisa mengalir Nah pelan-pelan saja ya Nanti kita akan bikin Siraman yang menggantung Kalau udah sampai Ke sisi pinggir Seperti ini Kita siap-siap Menghentikan penyiraman Nanti untuk lelehannya Kita akan sedikit Gebrak-gebrak Tatakan tatnya ya Nah Jangan sampai Terlalu lubir nih Cukup sampai pinggir Seperti ini Stop Kita bantu dengan Menggantung Gertarkan Tatakan tatnya Nah Ini akan turun Secara perlahan Dan fungsi Kita membuat Lengkungan di sebelah atas Seperti ini Biar lelehannya Mengalir secara perlahan Kita sisikan dulu ya Udah selesai pengcoverannya Dan ini adalah Sepuit yang digunakan Sepuit bintang Yang ujungnya Ini nih Agak runcing-runcing ya Ada sih Bentuk seuit bintang Yang lengkung-lengkung Tapi saya pakai Dengan model Seperti ini saja Dan biar Tidak gampang jebol Setelah seuit ini Masuk di dalam Plastik segitiga Luarnya saya solasi Biar tidak gampang Ini sobek ya Waktu kita menyemprotkannya Nah Untuk plastik segitiga Yang ada buttercreamnya Dimasukkan Seperti ini Kita mulai belajar Dulu ya Membuat Ombre buttercream Nah Seperti ini Disemprotkan Sedikit diangkat ke atas Digeser ke kanan Oke Disemprotkan Sedikit diangkat Kemudian digeser ke kanan Seperti ini nih Dicoba sekali lagi ya Biar kalian lebih mengerti Disemprotkan Sedikit diangkat Lalu diseser ke kanan Ini termasuk model ombre yang sederhana sekali Dan saya sering gunakan ya Untuk menutup Olesan bagian bawah Biar lebih bagus Biar lebih rapi nih Oke Tempoh hari saya pernah bikin Tutorialnya secara khusus Secara menggunakan Spuit khusus untuk pemula Nanti kalian bisa lihat lagi Playlistnya Dan sekarang kita aplikasikan langsung Di kek bagian bawah Seperti ini Caranya sama Seperti ini ya Dilakukan secara perlahan Nanti kalau sudah terbiasa Menggunakan spuitnya Kalian bisa gerak cepat Seperti itu ya Oke Ini termasuk Cara menggunakan spuit yang Lumayan gampang Lumayan sederhana ya Dalam satu spuit Bintang ini Kita bisa berkreasi Menjadi berbagai macam Hiasan buttercream Oke Dan ini adalah contoh yang paling Simpel menurut saya Kita sisihkan dulu Untuk Hiasan buttercreamnya Ini adalah topper yang Kita gunakan Untuk tingginya Saya sering dapat pertanyaan Seperti ini Untuk tinggi topper Sama lebar topper Ini 12x12 cm Jadi tingginya 12 Lebarnya juga 12 Lalu untuk Tinggi yang Rusa ini Sama tinggi Olaf Yang manusia salju Itu tinggi 6 cm Lalu untuk Ini nih Elsa, Anna Sama kedua pangeran ini Dibikin tinggi 8 cm Untuk cetakan namanya Ukurannya 5x8 cm Seperti ini ya Kalau sudah dipotong Sesuai pola Bisa kalian laminating Biar bebas dari Rembusan buttercream Berhubung saya ini Pakai kertas foto Yang kualitasnya bagus Ini tidak perlu saya laminating Ini tetap aman ya Dan untuk Menancapkannya Kita perlu Bantuan tusuk gigi Atau tusuk sate Direkatkan dengan Menggunakan lem tembak Biar lebih kuat ya Jangan pakai solasi Pengalaman saya ini Mudah terbuka Kalau pakai solasi Kalau pakai lem tembak Ini lebih kuat Merkatnya ya Nah seperti ini Kita sisihkan dulu Untuk topernya Sekarang kita membuat Hiasan dari fondant Bunga-bunga frozen ya Menggunakan fondant Warna biru Seperti ini Dan biar ini Lebih mudah Keluar dari cetakannya Caranya gampang banget Gilas fondant agak tipis Lalu biar permukaannya kering Bisa dikasih sedikit Taburan maizena ya Dengan menggunakan Modal cetakan seperti ini Kita bikin bunga-bunga frozen Nah Kalau ini masih dirasa Keluar dari cetakannya Agak susah Bisa menggunakan Batuan tusuk gigi Dijanggal secara perlahan Tapi biasanya gampang kok Kalau kita udah kasih maizena Dan permukaannya ini kering Keluarnya juga lebih mudah Oke seperti itu Bikin beberapa ya Nanti ini fungsinya untuk menutup Ruang-ruang yang kosong Di bagian atasnya Nah ini juga Ada hiasan yang lain Spickle Untuk model spicklenya Menyesuaikan stok Yang kalian punya saja Gak harus bentuknya seperti ini ya Ini hanya sekedar contoh saja Untuk step selanjutnya Kita sekarang menempelkan Topper-topper Yang udah kita persiapkan tadi Mulai dari penempelan nama Lalu pemain-pemain frozennya Di sebelah atasnya nih Untuk jaraknya Diatur sedemikian rupa Biar tidak terlalu Rapat-rapat banget Pokoknya sepantasnya saja Dan kalau dilihat dari depan Itu looknya bagus Kalau di foto Kayak gitu ya Dan fungsi dari Laminating Biar toppernya Agak kaku ya Waktu ditancapkan Juga untuk menghindari Rembesan buttercreamnya nih Ini otomatis Kaki-kaki pemain frozennya Menyentuh buttercream Kalau di Laminating Jadinya aman Nah hasil akhirnya Seperti ini nih Tart ukuran 16 cm Ini lumayan tinggi Sekitar 12 cm Oke Kalau dibikin Langsung seperti ini Tiga layer itu Ukuran yang pas Kalau pakai dua layer Agak capek Jadi kurang bagus ya Jadi untuk Tiap-tiap warnanya Gak bisa banyak Seperti ini nih Untuk hiasan atasnya Memang dibikin simple Seperti ini ya Menyesuaikan ruangnya juga ya Diameternya cuma 16 cm sih Gak bisa Kebanyakan hiasan Kalau kebanyakan juga Kurang begitu bagus Kalau dilihat Udah selesai ya Tutorialnya Gimana susah atau gampang Mudah-mudahan step-stepnya Bisa diikuti dengan baik ya Yang suka dengan video ini Jangan lupa di subscribe dulu Dinyalakan lonceng notifikasinya juga Biar kalian tidak ketinggalan Tutorial terbaru dari Narani Sakit Makasih ya Tekstern di channel ini Ditunggu lagi untuk video berikutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih.